Nah memang apa yang selalu menjadi barier dari kita atau hambatan kita untuk membongkar kasus perdagangan organ tubuh ini adalah ketidaktransparan sebenarnya dari pihak-pihak yang sebenarnya punya kewenangan untuk menelisik kasus ini gitu ya. Misalnya untuk kasus TKI kita yang meninggal dunia biasanya ini juga dialami oleh teman-teman yang advokasi untuk pekerja migran di Nusa Tenggara Timur mereka juga menengarai ada banyak kasus itu tetapi pengungkapan ini terhambat dengan prosedural yang kami duga itu sebenarnya untuk menutup-nutupi gitu ya. Misalnya seringkali mayat atau peti jenazah yang datang itu ada tulisannya jangan dibuka langsung dimakamkan dan itu selalu diwanti-wanti oleh petugas pengantar entah itu dari KBRI entah itu dari Kementerian Luar Negeri untuk segera memakamkan jenazah ini gitu. Jadi inilah yang kemudian menjadi hambatan terjadinya atau upaya untuk mengungkap hal-hal yang sebenarnya terjadi pada jenazah atau pada tubuh dari pekerja migran kita yang diduga organ tubuhnya sudah diambil untuk perdagangan ilegal menurut saya ini perdagangan ilegal. Terima kasih.